yo 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 kita lanjutkan lagi bermain GTA 5 roleplay nya ya masih server indopride nah di video kali ini itu kita akan kedatangan seseorang yaitu adik saya si intan ya sesuai request kalian banyak kalian yang ajak bang ajak intan main GTA 5 roleplay yaudah pada video kali ini dia mau ikut coy ya nah jadi dia itu udah ini coy udah bikin karakter dan katanya udah sampai mendaratnya di pelabuhan kita bakalan coba jemput dia di pelabuhan coy oke teman-teman sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe nya yaudah ini btw saya pakai mobil Mitsubishi Lancer Evo ya ini btw coi adalah mobil yang pertama kali saya beli mobil sport ya ya dari dealer teman-temannya bukan import nah ini harganya tuh 2.100.000 dan udah dimodif tapi belum di upgrade begitu coy mantap kan mobilnya wah kita bakalan jemput di pelabuhan katanya dia sudah sampai di pelabuhan coy ya oke kita let's go nah oke teman-teman maaf sebelumnya kalau saya jarang upload di beberapa hari sebelumnya karena saya masih ngatur waktu supaya nggak terlalu capek ya karena ya lumayan teman-teman ngurus tiga channel ya eh ya lumayan memakan waktu lagi tuh coy bukan nih oh bukan ada mobil nih siapa nih woi rame mana sih bukan cewek itu ya joget-joget nih kayaknya ini orangnya nih ini sudah dimastikan nih Halo permisi oh Halo kenalin nama aku Sarmi aku warga baru disini oh warga baru wah yang bener warga baru nggak percaya nama kamu Sarmi mana tunjukin KTP-nya KTP oh iya sebentar iya deh ini si intan teman-teman ya nah ini dia karakternya Sarmi Korslet kok tuh sama namanya ya ampun hahaha sama dong namanya eh kamu niru-niru nama saya ya ya kan kita saudaraan gimana sih iya kita saudaraan ya yaudah 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 eh kamu udah ngambil kerjaan belum belum ya belum yaudah 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 kita bakalan coba ngambil kerjaan Beto ada makanan nggak di ini kamu ada ada tenang oh yaudah ya ya naik mobil naik mobil eh tunggu dulu bang apaan apaan lagi itu mobilnya bagus banget iya kan memang bagus lah harganya juga bagus mahal 2.100.000 nih dari hasil Tani bagi dong enak aja bagi-bagi kerja dulu kamu mah hai salah itu kamu dapat dari mana eh bang asal gitu wujudu narkotisk wujudu narkotuk belakang ini kamu wah kamu ditutup apaan itu ngapa kayak gitu Ia kan disetrum itu ampun lama aduh efeknya merah lagi kamu yang bener jadi orang jangan dorong-dorong aku Pak itu dari dari mana lagi kamu beli tuh ya ya ampun dadah simpen tesernya bahaya Oh iya ya aku simpen dulu nih Bang Aduh mata saya cuy eh naik 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 Ayo buruan naik Aduh baru awal-awal di seter rumah ini malah petaka jadi sudah pertanda buruk nih yaudah kalau gitu kamu mau ngambil kerja kan iya ambil kerja mau kemana nih Bang di snarker dulu kita ambil kerja oke kerjanya tuh di sebelah sini nah kita ambil kerja dulu buat si intan ya eh pas-pas sabuk pengaman pencet otot B apa tuh Bang otot B B B B B nah nah ini kita udah deket nih kamu mau ngambil kerjaan apa nanti tuh banyak pilihannya tuh ya ada supir pes petani aku jadi apa ya Bang terserah mau atau mau sama kerjaan kerjaannya Oh jadi petani Iya jadi petani ya udah turun sini ayo masuk sini tuh ayo sini sini eh jadi btw kita bakalan coba nganterin si intan buat ngambil kerjaannya karena dia belum ada kerjaan coy tapi dia udah punya tester gitu kan ya soalnya saya kasih duit gitu kan juga dipakai buat beli senjata ya ampun disuruh buat simpan cadangan makanan gitu kan nah disini sini 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 oke oke nah yuk kita kerja supaya kamu punya duit gitu kan mau kan mau beli mobil kan iyalah mau nah yuk nah kamu kan warga baru disini btw bahasa roleplay yang kamu udah tahu apaan aduh keram ah ya keram jangan dipraktekin juga ya keram bener keram iya tapi jangan-jangan diajar juga gila sih iya juga sih bahaya-bahaya two hours later eh karenanya ngasak ya udah eh ngapa terjun Astagfirullahaladzim ini keren gimana orang mobilnya belum berhenti kan lagi ya nandu jadi kurang kan darahnya nih bukan gara kesehatan nah yuk lagat eh eh oh ya kesehatan kesehatan makanya kalau berhenti mobilnya baru turun jangan lagi jalan Oke siap udah ntar hahaha main ajar aja sih ini mobil saya ngasih tar itu dulu pintunya nah apa nunjuk-nunjuk eh nanti bagi mobilnya ya apaan kerja dulu kamu bagi-bagi mobil ya oke oke sini 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 Ayo Sarmi pakai abang jangan mencari pulsa ipul aja gimana sih nggak sopan jadi adik kamu mah oke maksa ipul gitu nah ini kita ambil mobil operasional dulu nah di petani kamu tahu nggak apa aja bahan-bahannya enggak nah ada garam gula terus eh cabe padi ya sama teh kopi pertama-tama mungkin kita ngambil garam dulu kali ya Oke ngambil garam nah kita parkir di sini nih mobilnya hehehe jangan terjun ya ampun nanti nanti pingsan sabar dulu no 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 kamu mah yang terjun terjun aja ntar kesehatan kamu tuh udah berapa udah setengah kali lebih seru kayak gitu sih lebih seru apaan pingsan nggak ada dokter loh ya 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 nah sini tempat ininya nih tempat ngambil traktornya nih di sini nih tempat ambil traktor belah mana sini 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 garam terus itu padi di sana ada cabe sama gula teh kopi di sebelah sana jauh Oh teh kopi sebelah sana jauh ya ya udah ya udah nih kita ambil dulu garamnya eh sabar gantian atau ya ampun langsung berasa mobilnya berasa gara-gara dia nih eh berisik jangan-jangan berisik raksanya dimainin dong udah eh di sini pelan-pelan ya tuh pelan-pelan kebawanya pelan-pelan jangan barbar jangan barbar jangan barbar nah ngeri coy nah ini terakhir di sini nih di sini terakhirnya eh mana lewat eh itu lewat tutup di sana tuh nah udah kan kalau udah tuh pungutin yang kayak putih-putih gitu yang ada kayak apa tuh pungutin putih-putih itu namanya garam apaan yang ini nggak kelihatan masing-masing beda Oh gitu ya udah udah pungutin ya ya oke jadi kita bakalan coba mungutin garam coy ya seperti ini nah set itu aja sih ini kerjaan petani tapi ya hasilnya lumayan coy a few moments later eh sepertinya ntar lagi saya sudah beres coy ya dan masih ada nggak apa lagi nih eh kamu udah beres belum aku dikit lagi nih Bang ya udah ya udah ya udah oke kita ambilin garam-garamnya buat diolah coy abis ini kita langsung olah kali ya kita langsung olah coy ya sepertinya sudah tidak ada lagi dan kita ya udah kita tungguin si Sarmi coy ya nih rasakan ya ngapa didorong aku kan yungsep yungsep udah kamu berapa lagi sih berapa lagi itu kok oke saya dapat 51 karena sisanya tuh ada di sini coy ya 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 kita ambil si Sarmi Petra sudah 100 juga tadi dan saya 51 sisanya coy ya nah simpan 251 kayak kita sudah dari gudang dan bakalan coba untuk mengolah ya kita olah dan kita jadiin set nanti mungkin pas penjualan si Sarmi bakal keluar kota karena agak lama nunggunya ya udahlah ya kita nah kita ngolah di sini ngolah di mana nih Bang itu di sini 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 nah turun dulu kan kamu udah ada dikasih ini kan botol sama kain ada nih nah terus juga ada gula sama garam udah ngambil garamnya udah nah ya udah sekarang kita olah di sini nah disini nih ada tandanya nih nih sini nih tuh jadi kayak gini ngolahnya tuh tuh lihat gerakannya tuh eh jago nih jago apaan tuh mana megang apaan megang angin abang2 gitu tuh lihat tuh megang apa tuh Iya gini sih ya nggak akan kelihatan gitu nah kayak gitu pokoknya maksimal gula garam tuh 25 yang jadinya ya oke kalau udah baru store ke itu bagasi siap nah kayak kita jadiin dulu oke teman-teman btw kita sudah beres ya mengolah gula garam aja dulu nanti sisanya bakalan saya olah lagi coy nah udah oke pegangan ntar jatuh lagi pegangan nih tuh lihat dua-duanya tuh iya oke kita sudah selesai pindah-pindahin barangnya ya dan si Sarmi eh Sarmi turun sini turun oke itu bagi beli senjatanya tuh kamu dikasih duit malah beli senjata yang kegituan abis tuh pasti 100 ribu kan harganya Oh iya nggak tahu nggak tahu apaan yudah sini balikin oke nah udah nggak boleh kamu main senjata-senjata begini warga baru main sentrum-sentruman biar keren aja keren apaan udah ya naik eh btw ya tugas kamu udah selesai Sarmi dan kamu mau baik dapat uang kan yaudah nih kita bayar dulu oke nanti mobil ya ampun baru juga kerja sebentar Oh ya udah aku tungguin tungguin apaan masih lama kamu minimalnya sebulan gitu kerja ya kelamaan ya udah tunggu sini ntar kita katakan dulu ya kita kasih ya eh ya setengah harga setanil atau seperempatnya lah karena dia cuma bantuin sedikit tapi ya it's oke udah nih 50.000 dulu gimana uh dikit banget yaitu 50.000 banyak tuh udah bisa beli motor kamu semua motor biasa gitu Oh yaudahlah 50.000 yaudah lumayan kan kalau kamu kalau 100.000 tunggu lakulah bahan taninya ya siap ya kita kasih dulu 50.000 coy Oh ya masukin tuh KTM langsung masukin KTM Oke atau mau dipegang ya terserah sih Oke teman-teman jadi seperti itu jadi si Sarmie bakalan keluar kota karena dia nggak akan ikut jual ya karena nunggu penjualnya apa pembelinya itu agak sedikit lama ya udah jadi si Sarmie bakalan keluar kota abis ini coy ya A few moments later ya teman-teman kita bakalan coba jual setaninya ya yang udah kita buat sama si Sarmie ya si intan ya Oke dan kita bakalan coba jual sama pemerintah kali ini coy bukan sama orang-orang lain ya ini dia orangnya yang baju putih apa duluan ini aku belum oke lima set ya udah betar kau ada lima set disini ada bentar banyak aku aku tanya di snarker yang lain juga ya aku aku ambil dua set dulu lah aku satu senang 4 oke oke jadi kayak gitu teman-teman ya jual ke pemerintah tuh jadi dia nggak akan ngambil full karena biar yang lain kebagian gitu ya jadi kayak gitu sih ya jadi sistemnya tuh pemerintah tuh lebih fair gitu lebih adil ya cuman harga mereka mungkin ya tidak lebih mahal gitu ya dibandingin seorang orang-orang apa-apa pinjam 20 dong pintar kok ganti dia teman-paling urugula-gulah gula gula-gula gogula Ayo indah makanya 424000 udah tahu kan satu setnya 212.000 iya oh berapa nih 188 188 oke oke masih kerja ya Iya gitu di paling tetap masih ada tiga set ntar aja deh aku ambil ini dulu aja ya nanti SMS nakar aja siapa tau deh ngambil yang lain abang abang yang tadi kubayar dulu kan dua set tadi ya? iya dua set dua set dulu abang atau berapa? 188 424 jadinya ya dua setnya? iya 424 dong di paling itu ada tiga set sih ntar terus abang lagi 1 424 juga pantang bang oke jadi seperti itu temen temennya saya di pantai dapat empat set di paling itu tiga set coy ya masih ada tiga set sih ya walaupun saya diambil ambilin sama orang dibeli-beli gitu maksudnya ya dan duit yang saya terima tuh ada 854 ribu masih empat set ya di pemerintah jadi enak coy kalau pemerintah tuh agak mahal harganya ya oke dan kita bakalan coba lihat aja apakah dibeli lagi gitu ya ya kita anggap mereka bakalan beli lagi ya jadi kayak gitu aja temen temen untuk video kali ini ya petualangan kita pertama kali bersama adik saya bersama si Sarmi ya oke jadi sekian dulu untuk video ini kalau kalian suka di like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di pencet tombol subscribe-nya sampai berjumpa di video berikutnya thank you semua bye bye rambut perang merah kan bang ga ni